Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengimport kontak dari Excel ke Google Account Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara merekam layar laptop tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi untuk menambahkan kontak telpon yang ada di Excel, yang kita buat di Excel ke akun Google itu caranya cukup mudah banget ya teman-teman Di sini sebagai contohnya saya sudah membuat data beberapa kontak yang akan coba kita langsung import ke dalam akun Google kita teman-teman Nah jika sudah teman-teman buat seperti ini, ini kita tinggal simpan aja ya teman-teman Jadi cara menyimpannya itu mudah banget, kita tinggal mengganti tipe file dokumennya ya yang biasanya workbook Excel, Excel workbook Sekarang kita mengganti menjadi CSV Nah caranya teman-teman bisa langsung klik saja pada bagian menu file Jadi kita tinggal menyimpannya saja seperti biasa Pergi ke bagian menu file Setelah itu teman-teman klik save as Nah disitu Excel workbook untuk type dokumennya ya, tipe dokumennya Disini ganti namanya dulu Kita ubah teman-teman Yang dari Excel workbook Kita ubah menjadi CSV Kita klik saja pada bagian sini Nah disitu ada CSVnya, ada banyak jenisnya ya Teman-teman pilih yang comma deliminate Yang paling atas, yang CSV paling pertama ya, yang CSV ini Dalam kurung, comma deliminate Setelah sudah teman-teman pilih itu, teman-teman bisa tinggal langsung save Jika sudah sesuai Kita langsung save teman-teman Jika ada tampilan seperti ini, kita klik yes aja langsung Nah ini sudah tersimpan ya teman-teman sebagai bentuk file CSV Kita coba lihat di bagian my files Untuk memastikan, dan ini dia teman-teman Sudah tersimpan ya teman-teman file-nya Langkah selanjutnya yaitu teman-teman Kita tinggal langsung buka aja Google Chrome Di laptop atau PC kita Teman-teman pastikan akun Google teman-teman sudah tersambung Nah disini untuk sinkronisasinya juga sudah Menyala ya teman-teman Jika sudah teman-teman pastikan seperti itu Teman-teman bisa langsung pergi ke bagian Google Apps Selanjutnya teman-teman pilih konteks Kita klik pada menu konteks Dan ini dia teman-teman sedang loading Nah ini beberapa kontak yang sebelumnya sudah pernah saya masukkan Dan untuk kembali mengimport yang baru Teman-teman tinggal pilih menu import Di bagian sebelah kiri ini ya Kita pilih import Lalu kita select file Setelah itu kita pilih file yang tadi baru saja kita buat di Excel Yang berbentuk CSV ini ya teman-teman Nah ini dia kontak yang ini yang baru tadi kita buat Kita klik disitu Setelah itu kita pilih open Setelah itu kita klik import Jika sudah sesuai seperti ini Kita klik import Nah sebelah kanan bawah teman-teman bisa lihat Disitu sedang loading memproses kontaknya dimasukkan Kita tinggal tunggu saja sampai prosesnya selesai Dan teman-teman bisa lihat ini prosesnya sudah selesai Semua kontak dari Excel tadi Langsung masuk ke dalam Google Account Di laptop kita ya teman-teman Nah teman-teman bisa lihat Untuk kontak-kontaknya juga lengkap Sesuai seperti yang kita buat tadi di Excel Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara mengimport kontak dari Excel ke Google Account Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara login dana tanpa perlu menggunakan kode OTP Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih sudah menonton